Inilah tiga golongan orang yang merugi di bulan Ramadan Pertama, orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus Rasulullah bersabda Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus Seperti halnya banyak orang yang melakukan kiamulail Tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang Kedua, orang yang tidak mampu menahan lisannya Rasulullah bersabda, ada dua orang wanita berpuasa pada zaman Rasul Mereka kehausan dan hampir saja mati Beberapa orang melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah Akhirnya, Rasulullah memanggil dua orang wanita itu dan menyuruh mereka untuk muntah Ternyata, bersama muntah itu ada nanah, darah, dan daging mentah Saat itu Rasulullah bersabda Dua wanita ini berpuasa dari hal-hal yang tidak dihalalkan Allah Dan berbuka dengan hal-hal yang diharamkan Allah Mereka duduk berdua dan memakan daging manusia Maksudnya, kedua wanita tadi berpuasa dari makan dan minum Tapi tidak berpuasa dari gibah, gosip, dan menggunjing orang lain Ketiga, orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah SWT Rasulullah bersabda Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah Pada bulan itu Allah menawingi kalian dengan rahmat dan ridonya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa Di bulan itu, Allah akan melihat berpacu kalian dalam menggapai kebaikan Dan membangga-banggakan kalian kepada para malaikatnya Maka perlihatkanlah kebaikan itu dari diri kalian kepada Allah Sesungguhnya, orang yang celaka adalah Orang yang pada bulan itu terhalang dari rahmatnya